Dari Kiper Teja Pako Alam. Gak bisa ya? Boleh gak pake Teja? Teja aja pake Teja. Bolehlah satu aja. Tejanya banyak ya? Iya. Pake satu aja bisa kan? Oke. Saya pake Teja. Kenapa Teja? Karena Bang Teja bagus terus saya main sama dia terus lihat sendiri dengan mata kepala yang sangat gila. Membantu tim terus luar biasa lah penyelamatan-penyelamatan Bang Teja. Bang Teja tuh orang yang kayaknya bakal go? Iya. Ketahan. Kita ke center back. Oke. Center back. Center back ada Manati Lestesen. Kanan. Terus dua ya? Dua ya ada center back. Kirinya Victor Egbonevo. Gak apa-apa. Persip aja. Gak apa-apa. Nah kenapa di center back memasangkan Manahati dan Victor? Ya karena mereka berdua tipikal keras. Manahati terus strong pegang bola. Terus main apa ya? Jiwa bertarungnya tinggi Bang Manahati sama Victor. Victor kan saya sering nonton dia dari dulu di Pasif Persipura. Iya. Terus jiwa pemimpinnya Victor juga bagus buat kita pemain-pemain muda. Saya silakan Bang Victor tuh gini. Kalau misalnya di locker room kan saya sering nonton di Youtubenya. Jadi dia tuh nyampekan pesan pakai bahasa Inggris dulu. Iya. Terus itu bahasa Indonesia. Iya. Jadi semuanya paham gitu. Paham, paham. Ya oke pemimpinnya. Nah sekarang kita ke ini nih. Back kanan sama kiri. Oke. Back kiri ada Ortisan Solosa. Ya dari kakak Ortisan. Ortisan Solosa. Terus back kanan ada... Back kanan ada legend kita Bang Sepadri Nasir. Sepadri Nasir. Kenapa memilih Ortisan Solosa dan Bang Haji Parti? Karena Ortisan. Wah tau kakak Ortisan kan bawa presi juara. Terus mainnya bagus. Overlappingnya bagus. Terus... Apa ya... Yang suka... Cara bermainnya memang keren. Gak ada beban. Terus main... Enaklah liatnya. Kalau Bang Haji Parti. Kalau Bang Haji Parti saya suka... Overlappingnya terus... Menyerangnya bagus sekali Bang Haji. Bertahannya bagus. Terus sering cetak gol juga. Terus crossing-crossingnya bagus. Apalagi dulu waktu duetnya sama Bang Haji Ritwan. Iya Bang Haji Ritwan. Itu keren. Nah sekarang kita ke gelandang Bang. Bang Freds bebas nih mau pakai formasi 433 atau... Formasi 433. Oke. Gelandangnya? Gelandang, saya gelandang bertahan. Saya... Bang Firman Nutina. Bang Firman Nutina. Terus... Depannya... Sarahan Karanggar. Uh... Sarahan Karanggar. Terus... Kirinya... Gelandang kirinya... Alwi Selamet. Alwi Selamet. Persebaya. Kenapa di tengah Bang Freds mengkombinasikan tiga pemain itu? Alasannya apa? Alasannya... Kalau Bang Firman kan... Wah... Bertahannya bagus. Terus... Passing-passing bola. Long ball. Long ballnya bagus. Tendang penjuruhnya semua bagus. Terus... Saya lihat Bang Firman... Gelandang... Gelandang... Gelandang yang komplit. Dia... Gelandang tapi dia bisa kayak tipikal winger. Dribble bola dari tengah. Setak goal. Dan... Sulit cari gelandang seperti itu. Yang... Bisa passing bagus. Shooting balut. Terus dribble bola sampai... Kayak winger lah kalau dribble bola. Bang Firman. Tambah jiwa kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinannya. Kalau Alwi Selamet... Kalau Alwi Selamet... Dia gimana... Orangnya... Passing bagus. Terus... Main tenang. Terus... Umpan-umpan terobosannya. Karena saya sering... Pernah main dia di IP... Sama dia di IP SMS Medan. Wah... Gila mainnya. Terus otaknya... Pintar orangnya. Main bolanya. Pintar. Nah... Jarahan. Jarahan. Wah... Jarahan memang itu... Idola kita anak-anak kecil. Masih zaman dulu. Kalau jarahan wah... Gak ada duanya. Kalau landang asing dia. Top pokoknya. Top banget ya. Saya suka terus. Dia main bola tenang. Terus... Ya... Pasti ngatur bola. Ngatur tempo. Terus punya teknik tinggi. Dia teknik tinggi lah. Full skill. Oke. Itu di tengah tuh. Sekarang kita ke depan. Sayap kanan sama sayap kiri. Sayap kiri. Saya kasih kakak boci. Biar duet sama... Betul. Kakaknya artisan. Ya. Sayap kiri. Terus sayap kanan. Saya kasih duet juga. Bang Haji Ritwan. Bang Haji Ritwan. Bang Haji Ritwan. Siap. Karena saya memang nonton sendiri. Itu gila main. Bang Haji sama Bang Haji Ritwan. Bang Haji Ritwan sama Bang Supardi. Itu memang... Terbaik. Striker. Striker. Asing. Asing. Bolanya Tsubasa. Misalnya. Hahaha. Striker. Christian Gonzales. Eloko Gonzales. Eloko Gonzales. Kenapa Gonzales? Oh. Gonzales finishingnya bagus. Terus. Cara bermainnya. Membuka ruangnya bagus. Terus. Cara. Melindungi bola. Pakai kaki kirinya. Terus. Gini. Ciri khasnya. Kayak gitu. Terus. Mutar barang. Shooting. Itu. Pokoknya terbaik. Striker. Sekarang masih bisa cetak. Dia cetak-cetak gol juga. Di Liga Dua. Pada umur udah 40 lebih. Wah. Itu luar biasa sih. Itu jadi. Seandainya. Semua itu kembali ke pemuda. Terus. Bisa suatu tim. Saya pikir itu luar biasa. Di masa ini. Ya. Di masa sekarang. Ininya Pak. Kalau mereka lagi di top perform. Top perform. Ya. Still luar biasa. Oke. Itu tadi. Starting Eleven versi. Bang. 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 Bang.